selamat menikmati selamat menikmati ini nikahnya dijodohkan kali ini tidak saling mencintai kalau diingat-ingat dari berapa lama setelah nikah jadi marah-marah ada masalah sikit masalah sepele kapan lah ingat dalam kurun waktu 5 tahun misalnya nih di bulan Januari 2 minggu oke 2 minggu tuh ini tidak terus-terusan gitu hilang-hilang datang kayaknya 2 kepribadian kalau saya lihat di nikah udah 2 kepribadian kadang baik kadang jahat gitu dulu waktu dulu pacaran kah? pacaran berapa tahun tuh? tidak lama langsung nikah pacarannya pas nikah lah kan? pikirannya benci gitu dengan istri itu benci anak? anak kadang ada benci kadang-kadang juga anaknya berapa? satu satu rumahnya di kebangkitan sana kebangkitan kebangkitan tuh masuk ke 28 Oktober ya? itu rumah sendiri? rumah orang tua rumah orang tua saya dari awal nikah memang tinggal di situ? tidak awal nikah tinggal di mana? awal nikah tinggal di rumah kontrakan di Cepaka Putih Cepaka Emas Ayani Cepaka Emas tuh sana Ayani sebelum BTN Teluk Mulus Ah Teluk Mulus Ayani 2 kan sana? itu berapa tahun di sana? 4 bulanan lah 4 bulan kenapa? cuma 4 bulan? karena kan kemarin suami kan ada taksi taksinya dibawa sama orang kecelakaan atau segala macam jadi rumah tuh sering ditinggal daripada saya sendiri kan jadi saya balik ke 4 bulan aja itu ya? abis nikah tinggal 4 bulan selebihnya tinggal 5 orang tua kok kerjanya taksi? Tadi tuh saya mau nanya gini ada apakah emosinya terutama di rumah gitu? oh ternyata selamatnya di rumah orang tua ya? nah selamat di rumah tuh ada gak bedanya dengan di luar? beda? apa bedanya? enaknya di luar? enak di luar rasa perasaan tuh enak di luar gitu ya? enak di luar kalau di rumah bawanya emosi? emosi benar gak kayak gitu? benar nah kalau kayak gitu tuh ada 2 kemungkinan sebab yang wajar sebab yang gak wajar nah kita dengarkan alasannya kenapa kalau di rumah rasa gak nyaman? ada 5 orang di dalam rumah tuh benci semuanya kenapa? eh siapa aja yang tinggal di rumah nih? ada orang tua saya orang tua dua-duanya? saya dua-duanya masih ada? masih ada dua terus adik satu adik udah nikah juga? laki apa perempuan? adik cewek tuh dua di laundry jadi yang ada di rumah tuh ada cowok satu jak yang lain sebenernya beraktif laundry di suiknyok? yang cowok ini umur berapa? oh udah dewasa anaknya berapa? 3 tahun 3 tahun? satu jak ya dia disana sekarang? tapi habis itu rasa nyesal balik kita pikir kenapa tadi aku begini? nih dari bapak ibu adik ipar anak istri mana yang rasanya paling benci? semua semuanya? ya oke ingat gak awal pertama biasa orang benci itu entah karena dia salah kan? orang ini salah gitu sampai sekarang kesalahannya masih dilakukan jadi benci kan? itu normalnya ingat gak apalah yang pemicu dari awal? kenapa jadi benci? misalnya masalah sepele sikit pun jadi kita langsung benci tapi abis itu kita udah pulang ke rumah itu udah hendak agi jadi balik nyesal rasa hilang tak nyaman aku kayak gini oke nah ini dia gak bisa menjelaskan gak bisa menjelaskan berarti ini kesannya ini aneh gitu ya kalau misalnya gini saya tanya apa awal mulanya itu kenapa jadi benci dengan semua orang oh mulanya itu saya hidupkan TV misalnya ya saya hidupkan TV kena tegurkan jangan nonton bola malam-malam ini saya tersinggung sejak itulah saya itu tak suka kalau kayak gitu kan ada sebabnya kalau ini kayaknya gak ada gitu dari tadi jawabannya kayak gitu ya memang gak tahu kenapa ya benci tanpa alasan ya tapi nanti udah kita balik rumah ngesal ngesal lagi orang gak ngapa-ngapa ngapa-ngapa kayak gini oke ini aneh ya yang kedua apakah sering bermimpi buruk selama 5 tahun ini jarang ini tapi adanya ada apa biasanya mimpi buruknya paling mimpi kan yang di rumah itu ada yang meninggal mimpi meninggal kematian ya kematian mimpi kecelakaan mimpi kecelakaan itu gak sih gak ada kalau binatang-binatang binatang-binatang gak ada air ah ular pernah mimpi ular apa mimpi dipatuk ular dibelit ular dibelit ular dibelit ular musarlah ular ular lidik sih tak bisa oke maaf nih usaha selama 5 tahun ini ada masalah yang aneh usaha apakah di laundry apakah di taksi di taksi apa ya masalahnya masalahnya sih kecelakaan terus ya kecelakaan terus ini ini bos taksi kan member saya driver beli mobil beli mobil masukkan ke surya surya taksi saya bawa satu supir bawa satu pakai bendera pakai bendera orang oh di bawah surya gitu ya sering kecelakaan sering kecelakaan sampai ini kah korban jiwa kah korban jiwa supir-supirnya itu supirnya selamat cuma orangnya mati oh yang ditabraknya itu berjalan kemudian nanti tabrakan lagi nabrak rumah orang dah buat tiang listrik dah kandung lah berapa kali nih selama 5 tahun yang saya tahu sih 3 kali itu kalau dia yang kecil-kecil itu udah mungkin udah tak terhitung gak terhitung kecelakaan kecil-kecil itu kecelakaan kecil-kecil oke kalau di laundry ada masalah laundry sejak kapan susah jadi karyawan galak kali ini adik yang yang tertulis oh gitu pernah nanya kenapa kalian berhenti alasannya apa ya adik lah adik itu memang betul-betul yaudah dalam 5 tahun ini udah pernah berobat belum ini robot kayak gini maksudnya belum pernah belum pernah sekarang apa yang dirasakan takut kah takut kelihatan saya udah berdebar oke ini kakak nih biasa gak sejuk panas dingin maaf nih saya mau tanya pernah gak belajar ilmu sebelum nikah dulu pernah sama yang di kampung yang di kampung orang itu ada macam orang itu pernah dimandikan dia pernah kapan waktu masih bujang waktu masih bujang lepas SMA lepas SMA dimandikan terus apa ini dia masuk badan dia nanti itu ada orang kasih kita ini ini dengan muka kita dia oh ini ini kakek nih dia kemasukan terus makhluk itu ngomong ngomong itu dia ngasih sesuatu gitu dipegang-pegang kesininya ngasih apa katanya itu untuk apa ya penjaga untuk pemanis itu belum nikah ya belum wah udah jadi udah rela dani pernah dimandi mandi itu air itu tak mampu saya mandi sejuk sejuk ya tengah malam tengah malam air air kembang air kembang air kembang abis itu habis mandi dah itu seru ngigit paku berapa satu ngigit paku ngadap matahari ngadap matahari ya apa yang terjadi setelah itu gak ada sih gak ada rasa apa gak ada banyak lah cewek mau dengan dia nih gak gak satu oke setelah itu pengisian berarti tuh pengisian ilmu kan iya nah setelah itu apa yang dirasakan yang kita rasa cuma kalian gak tenang setelah itu tuh rasa gak tenang gitu ya dulu pernah ya kan ke rasau ada tempat keluarga yang istilah orang pintar lah apa yang kau pakai dia hanya dia langsung nanya gitu langsung tahu dia ya langsung tahu apa yang kau pakai terus jawab tak ada bilang gitu ya sih padahal dia lihat tuh ada sesuatu di badannya ni gitu kan maka dia nanya apa yang kau pakai kenapa jadi begini jadi ilmunya dipakai enggak waktu itu enggak untuk penjagaan untuk pemanis untuk penjaga badan untuk penjaga badan habis itu solat enggak husuk enggak enggak husuk enggak husuk gelisah gelisah kan jadi kalau keinginan kita nak sembahyang pun enggak ada setelah dia isi itu tuh kadang udah kita kadang berpikir kenapa kita enggak solat apa orang bisa tak bisa tapi ya tak tergerak-gerak hati tak tergerak lah saya jadi yang disukai apa waktu itu senang-senang senang-senang di luar oh pokoknya dunialah ya di luar ibadah gitu ya enggak kan saya kan ngobat ngobat inilah masih lingkaran narkoba oh gitu selama udah lima tahun dah berhenti sebelum nikah oh iya Alhamdulillah oh sempat tergerak narkoba juga jadi dah lama dah tuh ya ngisik itu tuh dah lama itu jaka ritualnya itu ya ada nak disuruh puasa atau ngamalkan wirid-wirit suruh pakai sarung kembang sama pakuk sama telur waktu ritual itu mandinya tengah malam mandi tengah malam gigit pakuk tengah hari pakuknya malam-malam juga oh malam-malam juga apa yang dipandang malam-malam itulah tengok ke atas itu serasa mandi tuh air itu tak mampu benar-benar gigil macam batuk macam es dingin sekali kan dingin sekali penggigit pakuk itu suruh ngeliat ke ke bulan oh tadi soalnya pas bulan ano itu pas terang pas bulan purnama pas ada bulan terang lah energi itu bulan ya biar terang gitu energinya mandi habis itu ada rasa berat-berat gitu di belakang atau di dada sakit kepala ya sakit kepala oke lalu setelah beberapa lama enggak pernah dibuang ilmunya enggak pernah sampailah menikah sampai sekarang ini sampai sekarang oke dia nikah benci-benci pula dengan orang benci salah sikit mulai nak kita imusasi nak kita bunuh orang oh sampai kayak gitu ya maaf nih ada enggak rasa gini kalau lihat orang itu kecil semuanya kecil saya besar gitu jadi enggak takut enggak takut ya jadi pangkung-pangkung tapi kalau posisi kalau kita benar oh gitu oh masih anak pula ya masih sadar masih sadar pula kalau kita salah ya kita diam ya enggak pula ya pas benar cuman kalau memang kita rasa kita benar kita tak ada takut di mana tempat orang kita agak-agak siapa pun dia kadang orang di jalan juga mau di pangkung iya kah kecil ya kalau udah di tol orang tak senang mulai kita keluar dari rumah kejaran kek resih insyaAllah oke lah itu kayaknya sebabnya itu biasanya kayak gitu kalik lah dari ilmu kebal ada eh bukan ilmu kebal ya penjaga badan ya eh tapi kebal tak sih enggak pernah di tes dulu tuh enggak pernah kata orang tua tuh habis ini kau kebal nih ada enggak dia bilang kayak gitu enggak ada oh enggak penjaga badan enggak penjaga badan enggak biar berani pernah kelahi kah selama ini selama ini secara fisik belum pernah belum pernah paling lah pelayan dengan adik seorang tengkar ya tuh jangan mencari bapak itu udah belum aku dulu sih pernah pelayan dengan bapak berinjur sampai kita tak paham dengan dia itu yang mau saya tanya tuh oh pernah ya pernah pernah enggak waktu dipukul atau itu rasanya enggak apa-apa enggak terasa enggak terasa apa-apa malah kita malah udah kita dapat orang ini osmati sampai di jalan bertempas parang sama bapak sama bapak bapak kandung bapak kandung kenapa tuh masalah sepele cuma habis itu nangis saya udah selesai bertarung nangis saya datang minta maaf tapi bapak enggak papa enggak apa-apa enggak kena gitu ya cuma yang ngelerai yang kena sini eh eh yang ngelerai kawan tuh berarti bukan cuma gertak ya beneran nyerang ya subhanallah kawan yang sampai terbelah sini kawan kau dekat dia nangkap parang itu sebelum nikah sebelum nikah bapak masih ada masih rumahnya di mana saya asli subhanio oh situ sungai durian lah ya sungai durian gertak guning gertak guning tau tau gertak guning sungai itu kan kenapa sebut gertak guning padahal enggak ada gertaknya kan enggak ada gertak gertak itu ya itulah yang ada sungai itu gertak namanya kan jalannya itu gertak yaudah dulu saya pernah agak tuh ngerukias itu tuh gertak guning di gertak guning bayangan saya kan belum pernah saya kira ada jembatan warna kuning rupanya enggak ada oke taruh ke anunya plastiknya siapkan emang taruh di depan oke mari kita mulai rukihnya semoga melalui rukihnya Allah ilangkan ya ini kalau dari ceritanya ya kemungkinan besar pengaruh kodam itu biasanya orang kok ada diisik kata dia penjaga atau untuk kekebalan biasanya diisi jin kok dia ada di badan itu disebut kodam itu orang bilang kodam kodam nak membuang kodam lho katanya kodam itu ya jin yang ada di badan diisi di badan dimasukkan ke badan dia punya tempat tuh di badan gitu entah di mana entah di kepala entah di dada entah di lambung entah di betis entah di mana di ketia di perut di pinggang dia karena dia ada di badan kita dia pengaruh itu biasanya yang umum dirasakan orang punya kodam kekebalan atau penjaga badan itu dia emosi itu yang paling sering dikeluhkan emosi jadi emosi yang kedua jadi sangat berani sama orang gak takut seperti tadi tuh penjelasan tadi gak takut besar kecil berpangkat ke orang biasa lawan gak ada takut cuman itulah efeknya berlebihan dengan keluarga kayak gitu juga dengan diri sendiri karena dia syetan ini biasanya jin kafir biasanya syetan ya itu dia ganggu ibadah karena kalau kita ibadah dia panas karena saya pengen mau sholat tapi pas tak bisa iya hati saya mau sholat tak bisa seperti terhalang kan besok mau sholat ini orang biasa takkan tak bisa tak bisa iya padahal cuman sholat kan kadang kalau dengar ajan kadang kita kadang risau iya gak senang ya kayak risih gitu ya risih risih dengan azan cepatlah selesai iya 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 mudah-mudahan bisa ya rukianya bisa lepas kalau kalau enggak dibuang bayar nanti sampai mati kita masih hidup dia buatnya kayak gini dialangi sholat nanti mati susah semoga Allah mudah disini add ya a'udhu billahi minas syaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammadi kama salaita ala ibrahim wa ala alim rahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammad wa ala alim muhammadi kama barat ta'ala ibrahim wa ala alim rahim innaka hamidun majid kepada jin khudam yang masih ada di badan ini hari ini dengan izin Allah kami memutuskan nikatan perjanjian dengan kamu silakan pergi dari badan ini tidak usah lagi bertempat di badannya tidak usah turun ke anak cucunya silakan kembali ke tempat asal kamu tidak usah lagi mengganggu orang ini dan keluarganya a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ma ja'alna li basharin min kablikal khulda'a fa'immitta fahumul khalidun kullu nafsin da'iqatul maut wa nablukum bisyari wal khayri fitnah wa ilayna turja'un wa anahu kana rijalun minal insi ya'udhu nabirijalim minal jinnifazaduhum rahaqa inna shaitan lakum aduwum fattakhiduhu aduwa innama yadu'u hizbahu liyakun min ashabi sa'ir baraatum minallahi wa rasulihi lalladhina ahadum minal mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa an awalul muslimin wa maja'alna li basharin min kablikal khulda'a fa'immitta fahumul khalidun kullu nafsin da'iqatul maut wa nablukum bisyari wal khayri fitnah wa ilayna turja'un wa anahu kana rijalun minal insi ya'udhu nabirijalim minal jinnifazaduhum rahaqa inna syaitana lakum aduwum fattakhiduhu aduwa innama yadu'u hizbahu liyakun min ashabi sa'ir baraatum minallahi wa rasulihi lalladhina ahadum minal mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa an awalul muslimin wa maja'alna li basharin min kablikal khulda'a fa'immitta fahumul khalidun kullu nafsin da'iqatul maut wa nablukum bisyari wal khayri fitnah wa ilayna turja'un wa anahu kana rijalun minal insi ya'udhu nabirijalim minal jinnifazaduhum rahaqa inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa innama yadu'u hizbahu liyakun min ashabi sa'ir baraatum minallahi wa rasulihi lalladhina ahadum minal mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa an awalul muslimin minum okeh cukup sini apa yang dirasakan meriang warnanya panas meriang kayak dingin oh dingin malah kepalanya berat berat bundanya pinggangnya oke berdebar-debar berdebar-debar di kepala berarti tangannya kayak gini letakkan di tengkuk letakkan di tengkuk turun lagi turun lagi tekan ke depan tekan terus dorong pelan-pelan ke atas dorong ke atas ke depan ke wajah terus ke mulut lakukan berulang-ulang keluarkan lewat mulut keluar lewat mulut dengan izin Allah keluar lewat muntah atau sendawa wa anna hu wa ma ja'alna li basyari min qablikal khulda' fa'immittafahumul khalidun kullu nafsin zaiqatul maut wa nablukum bisyari wal khayri fitnah wa ilayna turja'un wa anna hu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalim minal jinnifazaduhum rohaqaf inna shaytana lakum adun fa'attakhiduhu aduwa innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir baraatum min allahi wa rasulihi lalladina ahadum minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika'umirtu wa anna awadul muslimin keluar lewat mulut keluar keluar tinggalkan badan ini wa ma ja'alna li basyari min qablikal khulda' fa'immittafahumul khalidun kullu nafsin zaiqatul maut wa nablukum bisyari wal khayri fitnah wa ilayna turja'un wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jinnifazadukum rahaqaf inna shaytana lakum adun fa'attakhiduhu aduwa innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir baraatum min allahi wa rasulihi lalladina ahadum minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyayin wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika'umirtu wa anna awadul muslimin keluar khudam penjaga badan khudam pemikat yang membuat mudah marah mudah emosi yang menghalangi solat yang memberi mimpi buruk yang membisikkan waswas keluar dari badan ini keluar semua khadam yang bersarang di badan yang ada di kepala yang ada di kepala keluar semuanya dengan izin Allah yang ada di wajah yang ada di wajah yang ada di wajah yang ada di belakang telinga yang ada di belakang telinga yang bersarang di belakang telinga yang ada di belakang kepala yang ada di belakang kepala yang ada di tengku yang ada di tengku keluar semuanya dengan izin Allah yang ada di pundak yang ada di pundak kiri kanan yang ada di pundak kiri kanan yang bersarang di pinggang yang bersarang di pinggang di tulang ekor minum dulu kasihan ya sebelah mana yang berat? sebelah mana? belakang situ lagi yang berat Bismillah maaf ya A'udhu billahi minasyaitanir rajim wa dhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahum allahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribu nabuyutahum bi aidihim muaidil mu'minin keluar lewat mulut keluar yang bersarang di tengku yang bersarang di kepala bagian belakang luar semuanya wawar yang ada di tulang ekor yang ada di tulang ekor yang ada di tulang ekor Bismillah alhamdulillah baru yang ada di tulang ekor yang ada di tulang ekor bismillah yahtasibu wakada fafiqnubihim ru'bah yukhribu nabuyutahum biaidihim wa aydilmu'min bismillah wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahumullahu min hayisim yahtasibu wakada fafiqnubihim ru'bah yukhribu nabuyutahum biaidihim wa aydilmu'minin keluar semuanya keluar khadam khadam yang ada di badan ini keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sundawa wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahum wakada fafiqnubihim ru'bah yukhribu nabuyutahum biaidihim wa aydilmu'minin wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahumullahu min hayisim yahtasibu wakada fafiqnubihim ru'bah yukhribu nabuyutahum biaidihim wa aydilmu'minin keluar semuanya keluar semua yang bersarang di kepala yang bersarang di kepala yang bersarang di kepala yang bersarang di kepala semuanya keluar wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahumullahu min hayisim alam yahtasibu wakada fafiqnubihim ru'bah yukhribu nabuyutahum biaidihim wa aydilmu'minin bismillah keluar semuanya bismillah sasubahana alladhi biyadihim alakutu kulli syai'i wa ilaihi turju minum dulu minum dulu ringan ringan alhamdulillah kepalanya masih beranda tidak badan ringan coba lihat istrinya enggak masih benci enggak masih benci enggak enggak enak ya ringan ringan enggak sih kalau enggak kepala sakit banget ya pandangan jadi lebih terang terang alhamdulillah masih mual enggak 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 dada rasa pelong dah nih pelong enggak sih cuma tadi itu kayak keluar deh kotasah kepala buas tuh enak tarik ke atas gitu sakit enggak sih saya tepuk-tepuk kayak ini enggak enggak kan enggak enggak kalau saya pakai kayu iya tepuk-tepuk pakai kayu mau di sini masih itu enggak masih berat enggak di sini enggak 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 kayak sampai kayak gini gitu ya kayak ada bola gumpalan gitu ya gumpalan juga ada berapa ngitung enggak enggak banyak yang besar-besar besar-besar banyak kah? banyak banyak lah kali keluar sih keluar itu cuma air kan? air kepala itu cuma satu angkat ada sedikit tadi ada rasa mau hilang kesadaran? enggak 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 berarti dia enggak ngelawan berarti dia langsung keluar biasa ada yang enggak mau pergi tuh langsung ngambil alih kesadaran dulu saya pernah ngerukia tentara sama keluhannya kayak gini kalau dengan istri emosi anak emosi masalahnya dia tuh tentara kok atasannya marah nanti dia pula jadi ini kayak tertantang gitu kan bahaya tuh iya kah? bahaya katanya sebelum dia kan orang Jawa Timur sebelum dia ditugaskan ke Kalimantan Barat dia datang ke seorang Kiai katanya maksud dia tuh minta doakan Pak Kiai saya nih ditugaskan ke Kalimantan Barat mohon didoakan biar selamat bukan didoakan disi ilmu kebal gini katanya ditekan sininya dia duduk nih sama Pak Kiai itu ditekan sininya katanya digini kan habis itu dipanggil santrinya suruh dites dia bilang jadi dia nih bingung kenapa pula dites bawa ke lapangan di apa pake golok tuh gak luka dia bilang nah menjak saat itu tuh katanya dia jadi mudah emosi sering pusing katanya rata-rata tuh sering pusing mungkin setiap hari sering pusing kalau dia udah pusing emosinya naik emosi naik otomatis bagian bakal jadi berobat ke dokter tuh kok gak sembuh-sembuh keluhan tuh cuma sakit kepala di CT scan tuh gak dapat apa-apa normal gitu jadi aneh ngapa sering sakit kepala tensi normal tidur cukup aja sampai mau berobat kemana yang reksu diayani hmm pro dia sampai cek cek darah ya cek lengkap cek lengkap normal semua ya gitu masih takut gak lihat saya dah yuk masih berat kan sini ya ah yuk kita cek lagi bismillah a'udzubillahimina syaitanir rajin wa ma ja'alna li basyari min qablikal khulda'a fa'immittafahumul khalidun kullu nafsin da'iqatul maut wa nablukum bisyari khayri wal khayri fitnah wa ilayna turja'un wa anahu kana rijalun min al-ins ya'uduna bi rijalim min al-jinni fa'zaduhum rahaqa inna shaytana lakum adun fa'attakhiduhu aduwa innama yadu'un hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir baraatum min allahi wa rasulihi ilal ladhina a'ahattum min al-mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin keluar khudam khudam yang masih tersisa keluar lewat mulut keluar yang ada di kepala yang tertahan di leher yang tertahan di leher keluar lewat mulut keluar yang ada di kepala bagian belakang keluar semuanya dengan izin Allah yuk kita hancurkan lagi sarang yang mungkin masih ada bismillah wa zannu annahum maniatuhum husunuhum min allahi fa'attahum allahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafafiqlubihim ru'bah yukhribu nabuyutahum biaidihim wa aidil mu'minin ya keluar yang ada di belakang kepala wa zannu annahum maniatuhum husunuhum min allahi fa'attahum allahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafafiqlubihim ru'bah yukhribu nabuyutahum biaidihim wa aidil mu'minin bismillah keluar yang masih ada di kepala wa zannu annahum maniatuhum husunuhum min allahi fa'attahum allahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafafiqlubihim ru'bah yukhribu nabuyutahum biaidihim wa aidil mu'minin wa zannu annahum maniatuhum husunuhum min allahi fa'attahum allahu min haythu lam yahtasibu wa qadhafafiqlubihim ru'bah yukhribu nabuyutahum biaidihim wa aidil mu'minin Bismillah 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 Alhamdulillah keluar sisa-sisa yang masih ada waratmu keluar yang masih ada di dada yang ada di dada yang ada di lambung keluar melihat mulut fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'oon fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'oon ringan? ya Alhamdulillah banyak ya kodamnya terang rasanya terang rasanya Alhamdulillah badan enteng Insya'Allah sholat ke majid nih nanti nih kasar nih tapi dua hari ke depan dia diajak temannya ke mempawah tuh mungkin gak usah dilakukan gak usah gak usah lah ah iya salah satu gangguannya orang yang punya kodam tuh dia terhalang kayak tadi tuh kerjaan terhalang ini terlepas dari itu ya apa? semua itu ditakdirkan Allah kan? yang kecelakaan itu ditakdir Allah itu pasti sama kayak kita Rukiah ini saya datang hari ini jam ini disini tempatnya itu sudah Allah takdirkan maksud saya setiap sesuatu yang berlaku di kehidupan kita itu ada sebabnya ada sebabnya kayak kalau kita dagang kalau dagangnya enak harganya terjangkau pelayanan bagus wajar gak ramai? wajar kan? ramai itu takdir Allah bukan? itu takdir Allah dari sebab kita tiga itu makanannya enak harganya terjangkau pelayanannya bagus ini sebabnya dari sebab itu tuh jadi kita banyak pelanggan banyak orang beli sekarang kalau dagangan kita itu enak harganya terjangkau pelayanan bagus dan sudah berjalan berapa lama ramai tiba-tiba sepi tanpa sebab yang jelas ngapa nih? harga tetap pelayanan bagus makanan enak ngapa tiba-tiba sepi ini kan takdir Allah betul betul itu takdir Allah cuman yang kita tanya kan maksudnya sebabnya apa ya sebabnya? ini kayaknya aneh nih sampai ada orang bilang udah sebulan sepi bang apa? kemarin saya kesini gak buka padahal kita buka dipandang orang tutup nah ini kan aneh kan? sebabnya aneh nih berarti sebabnya gak logis sebabnya gak normal gak wajar nah itu tuh kita mikir oh ini ada gaib kali ini karena emang diantara gangguan mereka itu adalah menghalangi usaha menghalangi orang menikah menghalangi orang punya anak misalnya membikin orang sakit membikin orang becil hai suami istri membikin orang mati tuh nah ini nih salah satunya kalau orang punya kodam tuh terhalang dia apa-apa yang mau dilakukan tuh setelah udah jadi gitu kan? mirip dia dengan kasus sihir ada emang orang tuh tapi kalau sihir tuh misalnya tadi tuh semua faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tuh ada kita punya dan selamanya sudah berjalan baik tiba-tiba tanpa sebab yang jelas tiba-tiba terputus atau turun atau kalau tadi tuh dagangan yang ramai jadi sepi misalnya itu kita mikir nih kok aneh ya? udah sebulan nih kita pikir oh mungkin orang memang lagi sepi mungkin faktor ini apa pandemi lah waktu yang lewat tuh kan atau apa gitu eh ternyata ada hal lain yang menjadi sebabnya yang nggak kelihatan gitu dah nggak usahlah kok dah minta penglaris tuh pasti dukun biarpun gelarnya gelar tokoh agama kok dah model kayak gitu tuh saya mikirnya tuh kalau kayak gitu tuh takutnya keturunan kita iya yang kayak gini nih ilmu-ilmu gini kalau nggak dibuang tuh nanti dia turun ke anak cucu stress yang lucu tuh bayang dibikin waktu banyak dah kasus dia aja orang-orang jaman kita nih nggak usahlah yang jaman kerajaan-kerajaan jaman dulu yang kemarin ya waktu kerusuhan sambas maaf ya tahun 97 ada beberapa pasien saya dari sana pasiennya yang seumuran-umuran 20 yang mahasiswa yang baru mau nikah itu terganggu karena bapaknya dulu waktu kerusuhan pernah minta itu minta biar kebal ya takut kan tiba-tiba mereka mau dibunuh sama etnis yang satunya tuh minta ilmu kebal jadi punya keris punya jimat segala nah sekarang udah kerusuhan udah nggak ada lagi udah aman eh anak cucunya tuh ganggu diganggu jin yang dari keris yang dari itu nggak dikasih makan yang karena nggak dibuatkan ritual jadi ganggu anak cucu ada yang anak cucu jadi indigo jadi bisa ngeliat jin jadi macam model dukun jadinya itu yang minta buang-buang sekarang tuh anak cucu kalau dibawa ke lontri selalu ada yang dipandangnya tuh kadang-kadang dibilang bapaknya ada di tangga disitu nah kalau itu masalah di tempat berarti di tempatnya di atas tuh itu ya nggak dipakai ya kan itu mau diaktifkan tempat itu tuh kalau nggak di tempat ijin dia sama kayak toko pakaian yang ngundang saya tuh di jalan Pancasila tuh dia ruko tiga tingkat tiga lantai lantai dasar lantai atas yang atasnya tuh nggak dipakai itu tuh macam gudang bukan macam gudang lagi macam rumah kosong kayak kita misalnya pergi ke gedung yang terbengkalai kayak gitu lah dia nggak gelap ada videonya tuh di bawahnya jualan karewan tuh sering lihat kalau di tangga tuh kayak ada orang ngintip kayak ada kepala ngintip atau kalau lagi diam-diam tuh kayak ada yang jat jalan dari atas turun tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak ada yang menyerupai jin di atas tuh biasanya kan di atasnya kosong gitu lah kita kalo punya ruko bawahnya usaha atasnya dikosongkan nggak ada aktivitas nggak ada ditidurin nggak ada di ibadah kosong pokoknya itu pada ngumpul disitu lah yang dari jalan, yang dari hutan dari mana tuh, sehingga akhirnya makin ramai, ngacau lah dia kadang dia apa nih? cewek kadang duduk di situ kadang karyawan bilang duduk di tangga itu mau diaktifkan nah gimana lah caranya diaktifkan maksudnya itu ada aktivitas manusianya gitu jangan kosong kalau aktif tuh maksudnya bukan sekedar aktivitas yang nonton baring-baring nonton, dengarkan musik bukan kayak gitu aktivitas itu maksudnya aktivitas ibadah tapi gak mungkin kan orang kerja laundry di bawah dalam waktu yang sama suruh ibadah di atas, gak mungkin kan? yang paling mudah sekarang nih, kalau memang itu belum ditempati, coba di setel murotal di atasnya jadi atas tuh hidup ada suara, ada bacaan Quran diperdengarkan di situ jangan dibiarkan kosong itu memang nanti gak langsung pergi dia perlu waktu emang tapi ya setidaknya kita usaha terus setiap hari itu aja tuh belikan speaker MP3 tuh isi murotal Quran nah itu disetel di atas jangan nyetel musik di dalam tuh makin suka mereka sama jangan majang foto foto gambar-gambar makhluk bernyawa binatang misalnya jangan suka mereka datang ke situ pada datang Alhamdulillah Alhamdulillah sekarang apa yang dirasakan? yaudahlah yaudahlah mudah-mudahan benar-benar hilang udah benar-benar besi ya mudah-mudahan setelah ini semoga Allah terima taubatnya insyaAllah Allah terima namanya kita bertawabat kok benar-benar sungguh-sungguh insyaAllah terima semoga setelah ini Allah mudahkan kembali beribadah nanti pelan-pelan lah tuh beribadah sholat dikerjakan lagi nanti imannya kan mulai naik tuh misalnya sekarang imannya 0 misalnya misalnya ya 0, berapa gitu bukan 0 benar misalnya nanti mulai kita sholat tuh naik dia naik imannya naik-naik sampai itu kok dia dah tinggi tuh kita kokoh batin kita juga tenang dari sebab kita sholat itulah rejeki kita lancar kunci pembuka rejeki itu sholat kalau orang ninggalkan sholat hidupnya kacabalau keluarganya kacabalau rezekinya pun seret lihat tak kuncinya itu di sholat Allah suruh kita sholat abis Allah kasih kita rizki supaya kita bisa beribadah makanya Allah kasih rizki dikasih terus kita ibadah kasih rizki kita sholat dikasih rizki jadi kunci pembuka rizki itu sholat fardu itu enggak perlu pakai apa datang ke pak haji minta penglaris pak haji enggak bukan itu dia kuncinya itu di sholat sholat jak nanti bagus dia lihat jak nanti minta ya apa untuk jual rumah enggak usah enggak usah itu biasa dikasih ya balik-balik lagi kayak tadi penglaris misalnya kan apa bedanya dengan yang dulu penglaris pemikat penjaga badan sama yang model kayak gitu tuh pakai bantuan jin misalnya untuk penglaris kamu tempel di kamar di depan pintu misalnya bentuknya kertas itu kalau benar dia enggak nipu maksudnya itu benar itu ada jinnya biasanya di laundry itu ada tuh ada kertas apa ya Arab enggak juga aksarannya enggak jelas lah pokoknya di pintu depan sama pintu belakang karena itu pernah dipakai sama asam pedas asam pedas enggak saya sebut nama enggak saya sebut nama nanti masukin oh itu bekas orang dulu usaha orang yaudah itu berarti harus dibuka itu yang ditempel di atas ini kah pintu kah itu kalau enggak penglaris penangkal kalau enggak penglaris penangkal penglaris itu datangkan pengunjung penangkal itu biar tempatnya enggak diserang orang itu biasanya ada jinnya jadi kalau kita masang itu kan jimat tuh rajah kan dijadikan jimat nah kalau kita masang jimat di rumah sama juga kita menempatkan atau naruh jin di rumah kita itu mau dilepas terus dibakar lepas baca ta'ud awadu billahi minasyatun rujim bismillahirrahmanirrahim baca surah al-falak an-nas gitu ya lah bacakan terus dibakar udah insya Allah aman karena kita kan saya enggak mau pergi ya itu kan bekas orang kan nah udah lah ya biasa orang enggak tahu ada ada pasien saya tuh dia ngontrak di jalan Budi Utomo datang ke rumah kontraan udah ada itu penangkup apa raja-raja dia tinggal situ enggak betah panas sering kalau sendirian di dapur kayak ada yang ngawasi anaknya sering nangis malam dengan suami bertengkar terus enggak nyaman dia bilang di rumah kok dia balik ke rumah orang tuanya enak katanya enggak emosi enggak was-was enggak risau tapi kok balik ke rumah itu bawanya takut was-was marah bercampur-campur kalau tidur kayak ada yang ngawasi entah di pojokan kamar itu kayak ada orang berdiri tapi enggak nampak pas dilihat itu enggak ada gitu ada juga mahasiswa itu di jalan sejarah dulu mahasiswa dia sering ketindihan katanya sering mimpi buruk pas saya rukiah pas saya rukiah dia kesurupan saya tanya kamu siapa aku penjaga rumah ini dia bilang eh ngapa kamu masuk kepadanya aku suka sama dia katanya ngapa kamu ada di rumah ini aku ditempatkan bosku katanya eh ditempatkan tuanku katanya wallahualam benar ke enggak ya itu perkataan jin ya ya masuk akal sih memang di tempat kosnya itu ada kayak tadi tuh kayak kertas ada tulisan kayak Arab tapi bukan kayaknya bukan Al-Quran gitu ya itu lah tuh raja itu sebenarnya maksudnya yang punya kos tuh penjaga itu penjaga memang katanya supaya rumahnya itu enggak kena sihir enggak masuk jin enggak kena santet gitu supaya usaha kosnya tuh lancar gitu jadi dijaga ya jinnya itu yang ada disitu ya dia ganggu penghuni kosnya jadinya itu alasan kita pindah dari jebakan emas itu kan gitu juga itu kan rumah orang ada penjaganya oh itu itu kan udah separi jadi gacau lampu itu kan diketek ya ketek-ketek-ketek gitu kan kunci motor tapu pada dekat itu duduk di atas motor menasih-basih terus nasih-basih makanan itu kan dapuk bunyi rumpah lembut aduk-aduk di kanci itu keluar dari dek kepala ngendungan apa nih ngendungan anak bayi darah badan cepat ke putih ya cepat ke emas cepat ke emas gila bukan isapan jempol belaka oke cukup lah ya sesiru kayaknya semoga benar-benar sudah bersih semoga bisa bisa kembali istiqomah dalam beribadah ya amin mudah-mudahan pergi balik ke tempat asalnya yang gak yang gak ngincar anak-anak gak ngincar cucu nanti ya amin alhamdulillah selamat menikmati